selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penyempatan marah itu tergantung sasarannya selanjutnya lembapanya sudah semuanya bukan hanya dinas pendidikan jadi sasaran untuk kegiatan pencegahan antikorupsi pencegahan korupsi kemudian menyesal lagi bahwa peningkatan pendidikan antikorupsi di sekolah bagi anak-anak kita sesungguhnya perilaku koruptif tentu saja dimulai dari sikap mental anak-anak dari bawah ketika anak-anaknya dari bawah sudah kurang pengetahuan terhadap apa terhadap hal-hal yang kunjung-kunjung yang disebut yang menyebabkan rusi maka tentu saja dikhawatirkan ketika sudah besar sudah di masyarakat menjadi para pelaku pelaku koruptif itu yang baik-baik semuanya tentu saja ini biar kami melaksanakan kegiatan ini di berbagai jinjang yang pertama DSB berupa Bintek kenapa sedikit karena Bintek ya Bintek ini selama 3 hari nanti sampai ke kurikulum mungkin ya bagaimana penerakan pendidikan atau di sekolah sampai ke kurikulum apakah di sekolah atau di kegiatan apa namanya dengan ya ini kan dengan mapel juga pendidikan di apa kan di makel terus itu aja di kurikulum kita ini juga harus di antisipasi karena kurikulum kita mulai kita mulai mengenal mulai perkenalkan dengan kurikulum prototip diversiasi prototip artinya semua sama tapi jadi kemungkinan banyak banyak KIKD yang di hilangkan mungkin di hilangkan jadi fokus ke kompetensi tanda-tanda untuk sisma kita juga menghadapi itu nanti kemarin kita sudah mengikuti dari pendidikan antif karena sesungguhnya pendidikan antif nanti bagaimana anak disiplin bagaimana agar anak jujur bagaimana agar anak kerjasama baik terus ada sembilan 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 apa sembilan indikator dalam pendidikan antif korupsi ini saya catat ada disiplin jujur tanggung jawab kesederhanaan kerja keras mandiri berani hadir dan peduli sesungguhnya itu adalah karakter terdalam pendidikan misalnya ke disiplin ketika kita ada pembagian bikin bagaimana mereka anak-anak kita bagaimana mematuhi terhadap tugasnya atau kita tidak masuk misalnya kita kenyasa pakai lonceng bagaimana anak-anak ketika ada lonceng mereka disiplin terhadap harus masuk dan sebagainya itu bagian semua bagian antikorupsi bagian dari mungkin nanti yang akan akan diperdalami mungkin dari KPK nanti disiplin itu dimensinya apa aja kaya 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 yang harus harus tidak adalami dan sebagainya dari sembilan karakter pendidikan nanti kenapa ingin bintek tentu saja sampai ke kesasarannya target kompetensi metodenya bagaimana dan sebagainya sampai ke seperti itu nanti dalam bintek ini sehingga kami harapkan dari 2020 ini semuanya bisa melaksanakan pendidikan atau korupsi di sekolah contoh saja walaupun kita tidak bisa meresiminasi kepada yang lain minima ini yang 20 jadi pilot project kegiatan anti korupsi ini juga sudah misalnya kerjasama dengan jaksaan membuat warung kejujuran nanti salah satu jujur bangkut bangkut baru sebuah bulan modal 500 tinggal 200 itu kan ya mungkin kalau ini kalau kata kepala itu kok ini seperti ini hasilnya